Hai Sobat Vio Traveling, saat ini saya lagi berada di kawasan Plaza Semanggi, tepatnya di Gedung Veteran Hari ini saya akan meliput lagi kondisi kabar dari Plaza Semanggi, apakah untuk kondisinya benar-benar tutup atau renovasi? Banyak yang menanyakan, tentunya kepada saya beberapa hari yang lalu, terkait dengan video saya yang pertama Nah, itu apakah saya mengambil videonya pada saat pagi hari ketika mallnya buka atau pada saat tutup? Nah, sekarang saya akan pastikan bahwa saat ini saya kondisinya saat ini di tanggal 27 Agustus 2023 Sebentar, bertepatan di jam 1.52 menit, jadi jam 13 lewat 52 menit Jadi di saat ini kondisinya siang hari, jadi saya pastikan mallnya pasti sudah buka doang dari jam 10 Kita lihat kondisi di dalam dari Plaza Semanggi itu seperti apa Oke, tetap hanya di sini, hanya di Vio Traveling Kamu lagi menyaksikan Vio Traveling, Plaza Semanggi, bagian kedua Oke, Sobat Vio Traveling, saya akan mulai masuk di lantai dasar, ini adalah lobby Starbucks Dan di awal sudah terlihat bahwa Starbucksnya sudah tidak beroperasi Di depan Starbucks itu ada Burger King, juga dipastikan sudah tutup Dan seperti yang kita ketahui, Plaza Semanggi ini dulunya beroperasi dimulai pada bulan Maret tahun 2004 Dan Plaza Semanggi ini merupakan salah satu mall terfavorit tentunya Dan banyak masyarakat ataupun juga anak nongkrong Jakarta bilang kalau ini adalah Plaza Pelangi Nah, dari lantai dasar sudah terlihat bahwa sudah banyak tenan-tenan yang tutup permanen Kenapa saya bilang tutup permanen? Karena untuk papan nama dari setiap tokonya sudah tidak ada lagi Nah, ini kebetulan saya langsung masuk di bagian lobby samping Nah, biasanya ini dulu adalah tempat makan, kalau tidak salah adalah Chicken Story Di sebelah ujung sana ada Max Coffee yang dulunya terakhir itu sudah tutup juga Dan ini adalah lobby untuk ATM-nya masih ada ya Dan kalau misalnya kita naik tangga ini, biasanya itu menuju akses ke toko bata Seperti itu, jadi kenapa? Saya tahu karena memang ini adalah salah satu mall favorit saya Yang paling saya sering kunjungi dulunya untuk janjian dengan teman-teman Terlihat untuk lobby-nya sendiri seperti ini Untuk meja resursionisnya ada petugasnya namun tidak terlihat aktivitas pekerjaan apapun Karena di sini memang kondisinya sangat sepi banget Masih di lantai Lantai dasar, saya menyusuri terus untuk lorong-lorong ini Nah, ini biasanya lorongnya kalau kita jalan terus berputar-putar sampai kita akan menemukan titik yang sama lagi Dan aku biasanya ini adalah toko-toko baju Jadi kayak baju-baju distro ataupun juga koleksi-koleksi batik biasanya di lantai dasar ini Dan biasanya ini paling rame dikunjungi karena banyak sekali penjual pakaian di sini tentunya Dan ini aneka-aneka pakaiannya pun juga termasuk pakaian yang berkualitas tentunya Karena mall ini merupakan salah satu menengah ke atas Seperti itu Sobat Via Traveling Saya tetap menyusuri terus Dan terlihat ini adalah di bagian lantai dasar di bagian belakang Nah, ini biasanya kalau saya ikutin lorong ini nantinya Untuk tembusnya itu adalah ke bagian toko jam Nah, toko jam ini biasanya di depan eskalator ya Tepatnya di belakang Gramedia Nah, ini terlalu karisma arloji ya Benar, karisma arloji Ini juga dinyatakan tutup Dan akses untuk eskalator ini pun juga sudah ditutup Karena biasanya itu aksesnya ke centro department store Nah, ini adalah lift Lift ini terletak di bagian belakangnya toko Gramedia Nah, terlihat untuk Gramedianya pun juga dinyatakan Telah tidak beroperasi di gedung Plaza Semagi ini Oke, ini adalah bagian toko Gramedia yang sudah tutup Dan ini saya sudah melakukan pemeriksaan Dan ini biasanya saya kunjungi di jam 13 Tadi masuk di 13.52 Jadi saya pastikan kondisinya ada saat siang hari Jadi dibuka pada saat pagi Ataupun pada saat menjelang tutup dari mal ini Saya kemudian menyusuri lagi ke bagian gang-gang berikutnya Kira-kira saya pengen tahu Masih adakah untuk beberapa toko yang masih beroperasi Dan ternyata hasilnya tetap tidak ada Saya memasuki lorong Nah, biasanya ini adalah lorong di bagian tengah Ini biasanya di sini adalah pameran baju Pun juga dinyatakan kosong Seperti itu Oke, kita terus melakukan perjalanan Dan ini seperti yang kita tahu ya Ini dekat lift ada American Grill Nah, ini dulunya adalah salah satu tempat resto yang Menengah ke atas juga Tapi kondisinya juga saat ini adalah tidak beroperasi juga Dan ini persis dekat toilet di lantai dasar Atau tempat lift kapsulnya Plaza Semagi Saya naik ke atas Dengan menggunakan eskalatornya masih beroperasi Namun tetap di atas ini Sudah tidak ada beroperasi lagi untuk tokonya Kemudian Ini adalah dulu Distara Dulunya Distara ini merupakan toko kaset Ataupun juga CD Kemudian berubah menjadi Senturi Toko Obed dan juga Guardian Dan ini persis di depan lift ini tentunya Kemudian Saya menyusuri lagi di lantai dua ini Ini beberapa toko-toko yang dulunya Biasanya ini adalah toko masih toko untuk baju Dan juga di satu lantai di atasnya adalah tempat restoran dan kuliner Terlihat untuk kondisinya pun juga masih tidak ada tenan-tenan yang sudah aktif disini Dan setelah saya mendapatkan informasi apakah Plaza Semagi ini akan melakukan revitalisasi Atau benar-benar tutup Dari pihak yang juga bersangkutan Mereka tidak bisa memberikan jawaban apapun Dan akhirnya saya tidak mendapatkan jawaban keputusan Apakah Plaza Semagi ini akan ditutup permanen Atau akan dilakukan revitalisasi Terkait hal tersebut juga ada beberapa tenan-tenan yang masih buka Mereka cuma hanya melakukan pembukaan tokonya Untuk menyelesaikan sisa kontrak yang masih berlaku tentunya disini Dan saya mencoba naik ke atas lagi Dan biasanya di atas ini adalah untuk toko-toko elektronik Jadi untuk handphone, kamera, semuanya ada disini Ini adalah salah satu tempat untuk refleksi keluarga Tempat favorit saya dulunya, mitra sehat Nah disini pun kondisinya memang masih buka Tapi cuma hanya melayani appointment Secara appointment Jadi karena terkait dengan konsumen yang saat ini Benar-benar tidak ramai seperti dulu lagi Seperti itu Kemudian saya tetap menyusuri juga di lantai 3 ini Tempat untuk handphone Ataupun juga bagian toko-toko kamera Tapi disini memang tidak terlihat aktivitas apapun tentunya Memang kondisinya seperti inilah Kondisi kenyataannya Jadi dipastikan saya itu datangnya itu adalah di siang hari Bukan di pagi hari pada saat awal buka Ataupun juga menjelang tutup Nah sobat filter traveling Kamu lihat disini itu juga ada akses Eskalatornya juga ditutup aksesnya Dari pihak pengelolanya Dan saya mencoba untuk naik ke bagian atas Nah biasanya di bagian atas ini adalah Untuk kuliner Jadi selain kuliner terus juga ada salah satu universitas Di Plaza Semangi ini yaitu UPH Itu pun juga dinyatakan sudah tidak beroperasi lagi disini Kemudian dari sini saya naik seeskalator Menuju ke food court Food courtnya masih tetap beroperasi Namun kondisinya adalah sepi Tidak banyak aktivitas dari pengunjung yang datang Bahkan ternyata untuk bioskopnya masih tetap buka Dulunya ini adalah 21 Tunus kemudian berubah menjadi IMAX Dan terakhir adalah Sinopolis Dan ini masih tetap beroperasi Tapi kondisinya sepi Seperti itu Dan itulah rangkaian perjalanan saya Di Plaza Semangi saat ini Dan yang pastinya Mudah-mudahan harapan kita Kalau misalnya untuk kondisi Plaza Semangi Memang dilakukan revitalisasi Mungkin juga akan bisa menghadirkan kondisinya dengan tampilan yang baru Semoga mall ini merupakan salah satu mall yang bisa berkembang kembali Seperti contohnya di Gajah Mada Plaza ataupun yang lain Karena banyak kenangan-kenangan kita tentunya dengan mall ini Dan yang pastinya termasuk juga kenangan dari kamu Mungkin kamu yang sering nongkrong Ataupun kamu yang pernah bekerja di sini pun juga sudah merasakan Gimana banyak kenangan dan perjuangan kamu selama berada di mall ini tentunya di Kota Jakarta Dan ini adalah salah satu akses dari pintu samping Dekat ATM Center pun juga kondisinya sepi Dan mudah-mudahan kondisi dari pihak Plaza Semangi ini Kita doakan bersama Semoga nanti ada pencerahan Dan Plaza Semangi bisa kembali hadir lagi untuk kami Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Dan sampai jumpa And then, see you Sub indo by broth3rmax